Intro Pola di kooperasi itu memang berbeda Kenapa dipilih kooperasi simpan pinjam gitu loh Cuman kalau di MAC ini kita menyebutnya ultra mikro Wow, jadi lebih kecil daripada mikro gitu ya Iya 20 ini di Jawa Tengah Jawa Tengah semuanya ya Bapak Selamat siang Pak Deni lagi ngapain nih Pak Deni Ya Pak Deni, sudah berapa lama Pak Deni jadi anggota Baru setahun Oh setahun, rasanya gimana Pak, baru setahun Pak Bapak, pengalaman-pengalaman apa Pak? Yang bisa di-share disini Bapak? Pelayanannya bagus, pelayanannya bagus Oke Dan Udah kayak seperti nasabah prioritas-prioritas gitu Semua nasabah prioritas kalau DMN Oh gitu Wow Oke Bapak Deni, ada pertanyaan buat Pak Priyo nih Pak Deni? Ada Bisa langsung nih, mumpung ada founder-nya nih Pak Selamat siang Pak Deni Oke Pertanyaannya ya Ya Strategi apa yang disiapkan MAJ untuk menghadapi tantangan ke depan? Oh ya Strategi apa yang disiapkan MAJ untuk menghadapi tantangan ke depan ya Pak Deni? Ya, betul Baik Baik, langsung saya jawab Pak Deni Jadi seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa MAJ itu akan selalu fokus Menghadapi tantangan Jadi tantangan terutama perekonomian ya kalau ngomong Pada ini MAJ COVID-19 ini ya mungkin ya Kedepan seperti apa? Jadi kalau kita, kita tetap fokus di UKM terutama pengembangan UKM yang lebih baik Ultramikronya juga kita tetap kembangkan Karena selama ini, selama perekonomian Indonesia ini yang berjalan sampai dengan ke depan saya yakin bahwa UKM ini masih banyak sekali Masih banyak sekali yang bisa kita garap Masih banyak sekali yang bisa kita bina Jadi pengembangan di MAJ sendiri secara internal kita akan selalu berkembang Mengembangkan, baik itu pembukaan cabang dan juga pengembangan pemasaran pastinya Seperti itu Jadi kita akan lebih merapatkan Merapatkan dari usaha yang kita jalankan ini Lebih kita kembangkan lagi Dan terutama pelayanan terhadap anggota Tadi yang disampaikan pada ini Jadi memang mudah-mudahan memang MAJ ini betul-betul bisa melayani seluruh anggota dengan baik Dan terutama dari hasil tadi yang sedikit saya sampaikan Bahwa MAJ itu setiap tahun itu diaudit oleh Kementerian Koperasi Jadi dari Kementerian Koperasi pun ini juga mengambil langkah Melalui LPDB UMKM Kementerian Koperasi itu menyalurkan Jadi APBN ini Pak Deni Maya Jadi APBN dari Kementerian Koperasi dari negara Kebetulan ini juga Pak Jokowi kemarin itu Mempunyai program PEN Pemulihan Ekonomi Nasional Ya itu jadi Ini strateginya kita Pak Deni Jadi Menteri Koperasi itu mengandeng MAJ Kementerian Koperasi dan LPDB UMKM itu mengandeng MAJ Untuk membangkitkan perekonomian Indonesia Memulihkan perekonomian Indonesia yang Apa Terdampak COVID-19 Jadi caranya Jadi APBN melalui Kementerian dan LPDB UMKM itu Memilih MAJ Menunjuk MAJ itu Menyalurkan APBN pemerintah itu Ke MAJ Kemudian MAJ Menyalurkan dana itu Untuk membangkitkan ekonomi melalui UKM Ini sebuah prestasi loh Pak Yang luar biasa Alhamdulillah Kepercayaan Dari pemerintah Untuk KSP Ya kira-kira seperti itu Pak Deni Oke Jadi ke depan itu Luar biasa Kita Banyak hal-hal yang Perangkali Mungkin kalau di Koperasi lain itu Ini Jarang-jarang-jarang juga Karena ini melalui proses yang Audit yang ketat Secara sistem Secara lapang Pengembangan Semua itu bawa Bawa MAJ ini Bener gak ini ke UKM Iya Atau jangan-jangan Dananya lari kemana Enggak Jadi setelah melalui proses itu Pemerintah Percaya Ya Mempercayakan Menunjuk MAJ itu Membantu Pemulihan ekonomi Secara tidak langsung Itu tadi yang saya sampaikan Itu untuk pengembangan Usaha Supaya itu UKM Dan juga secara internal I love you Yes Terima kasih.